Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Pausen Daily. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas bagaimana cara membuat keripik singkong yang renyah dan bagaimana cara menjalankan bisnis keripik singkong. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai selesai. Bisnis keripik singkong merupakan salah satu bisnis makanan modal kecil yang terbilang cukup mudah untuk dijalani. Coba siapa yang tidak kenal dengan keripik singkong? Semua orang di dunia ini pasti kenal dengan keripik singkong. Camilan yang satu ini murni terbuat dari bahan baku singkong yang diiris tipis-tipis. Keripik singkong merupakan jenis camilan yang tak lekang oleh zaman. Dari zaman dahulu, masyarakat sudah mengenal jenis makanan yang satu ini. Hanya saja seiring perkembangan zaman, kini banyak varian rasa yang muncul dari keripik singkong ini. Dilihat dari segi bisnisnya, skala usaha keripik singkong juga bervariasi mulai dari skala usaha rumahan, usaha menengah, hingga usaha skala besar. Melihat dari skala usaha yang variatif tersebut, maka bisa dikatakan bahwa peluang pasar keripik singkong masih cukup luas. Karenanya, kebutuhan keripik singkong untuk saat ini masih terbilang besar. Disitulah prospek analisis usaha keripik singkong tersebut sangat menjanjikan, karena dilihat dari permintaan pasar akan keripik singkong yang sangat besar. Namun, itu juga berarti bahwa persaingan dalam bisnis keripik singkong ini juga terbilang kompetitif. Sehingga, untuk dapat bertahan dan menang di pasaran, tidak cukup hanya bermodal harga yang kompetitif. Namun, Anda juga harus melakukan inovasi, mulai dari inovasi produk, kemasan, hingga inovasi pola penjualan Anda. Nah, bagaimana bos? Apakah setelah menyaksikan video ini, Anda sudah mulai tertarik untuk menjalankan usaha keripik singkong? Yang jelas, tidak ada salahnya untuk terus mencoba bagaimana sih berwirausaha. Nah, siapa tahu usaha keripik singkong ini menjadi salah satu usaha yang cocok untuk Anda. Pada video barusan, kita semua sudah menyimak bersama bahwa peluang usaha untuk keripik singkong ini cukup menarik dan menjanjikan ya. Tapi, tidak semua orang tahu bagaimana sih cara membuat keripik singkong yang renyah, putih, dan juga gurih. Untuk itu, kalian bisa menyimak video setelah ini. Sebetulnya, ada banyak sekali orang yang ingin mencoba untuk memulai usaha keripik singkong. Akan tetapi, sayangnya adalah tidak semua orang mengetahui cara membuat keripik singkong yang baik. Beberapa kendala yang sering ditemui oleh para pemula adalah ketika digoreng, keripiknya belum matang tapi sudah gosong. Atau keripiknya memiliki tampilan yang bagus, putih bersih, namun tidak renyah. Nah, oleh sebab itu, saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara membuat keripik singkong yang baik. Simak terus videonya ya! Yang pertama, memilih singkong yang baik. Hal paling penting dalam proses produksi keripik singkong yang baik adalah proses pemilihan bahan baku singkong. Ingat bahwa tidak semua singkong bagus untuk dibuat keripik. Pastikan singkong yang kita pilih adalah singkong segar dengan usia panen yang tidak terlalu tua, dengan standar usia tanam kurang lebih 8 bulan. Sebaiknya hindari membeli singkong di pasar karena terkadang sudah tidak segar. Sebisa mungkin, pilihlah singkong yang baru dipanen setidaknya tidak sampai lewat dari 3 hari. Kalau saya pribadi lebih memilih membeli singkong langsung dari kebun petani, agar bisa lebih mudah dalam menentukan kualitas singkong yang akan diolah. Untuk menghasilkan keripik singkong yang berkualitas, tentu kita membutuhkan bahan baku berupa singkong yang masih segar. Dan di belakang saya ini adalah singkong yang barusan dipanen, dan kurang dari 3 hari harus segera diolah menjadi keripik singkong. Hal itu bertujuan untuk menghasilkan keripik singkong yang memiliki tampilan putih bersih, serta memiliki rasa renyah dan lebih manis dari keripik singkong yang lainnya. Pemilihan singkong sebagai bahan baku merupakan langkah penting. Oleh sebab itu, nanti kita akan membuat video yang lebih lengkap mengenai cara memilih singkong yang berkualitas langsung dari kebun. Karena ternyata, cara memanen singkong juga berpengaruh terhadap kualitas singkong tersebut. Oleh sebab itu, jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan update video terbaru kita. Langkah yang kedua adalah mengupas singkong. Mengupas singkong bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Kita bisa menggunakan pisau atau alat pengupas buah untuk mengupas kulit singkong dan mengambil dagingnya. Perhatikan bahwa singkong yang sudah terkelupas tidak boleh terlalu lama didiamkan, karena akan terjadi penurunan kualitas singkong, seperti muncul percak hitam dan muncul aroma kurang sedap. Jadi setelah dikupas, pastikan untuk segera memproses singkong tersebut menjadi keripik singkong. Langkah yang ketiga adalah mencuci singkong. Tindakan mencuci singkong bertujuan untuk menghilangkan segala macam kotoran yang tersisa, terutama tanah yang terbawa pada saat mengupas kulit singkong. Singkong yang bersih akan menjadikan produk keripik singkong yang dihasilkan menjadi lebih sehat dan layak konsumsi. Gunakan kain, sabut kelapa, atau semacamnya untuk menggosok singkong hingga bersih dari kotoran, lalu bilas dengan air bersih. Singkong yang telah bersih siap menuju proses selanjutnya, yaitu pemotongan. Yang keempat, mengiris singkong tipis-tipis. Keripik singkong identik dengan makanan berbentuk irisan tipis yang renyah dengan rasa gurih. Pola sebab itu, setelah singkong dikupas dan dicuci, tahap selanjutnya adalah mengiris singkong menjadi lebih tipis agar cepat kering saat dikoreng dan menghasilkan tekstur yang renyah. Pengirisan singkong bisa menggunakan berbagai macam alat, mulai dari yang paling sederhana menggunakan pisau dapur hingga mesin pemotong singkong buatan pabrik yang bertenaga mesin. Saya kasih sedikit tips agar nanti singkong yang dihasilkan menjadi lebih renyah. Tips tersebut yaitu, cobalah untuk merendam irisan singkong ke dalam air bersih selama beberapa menit agar kandungan kanji atau tepung pati di dalamnya berkurang. Ketika merendam, tidak perlu diberikan penambahan baking powder ataupun garam dan lain sebagainya. Cukup hanya dengan air bersih saja. Setelah itu, angkat irisan keripik singkong ke dalam wadah besek agar airnya tiris dan siap dikoreng. Cara yang kelima adalah proses penggorengan. Secara garis besar, sebetulnya hal penting dalam membuat keripik singkong yang berkualitas adalah ada pada tahap pemilihan bahan baku dan pada proses penggorengan. Dua hal tersebut adalah hal pokok yang sangat penting dipahami karena akan sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Menggoreng keripik singkong bukanlah hal yang mudah seperti menggoreng kerupuk pada umumnya. Kita harus paham durasi menggoreng, tingkat suhu minyak, dan juga menjaga kestabilan nyala api. Nah, sebetulnya paling bagus jika kita menggoreng keripik dengan menggunakan kompor gas berukuran besar karena memiliki nyala api yang cukup stabil. Tapi, tentu cara tersebut akan mengatibatkan pembengkakan anggaran modal usaha kita. Oleh sebab itu, mungkin Anda bisa meniru cara saya dalam menggoreng, yaitu menggunakan kayu bakar dengan bantuan mesin blower. Jadi, poin pertama adalah nyala api yang stabil. Lalu yang kedua adalah gunakan wajan besar dengan minyak yang banyak agar cukup dalam. Menggunakan minyak yang kurang dalam atau terlalu sedikit mengakibatkan keripik akan cepat gosong meski belum kering. Poin terakhir adalah perhatikan durasi pengangkatan keripik yang sudah matang dengan waktu penggorengan irisan yang baru. Pastikan agar minyak kembali panas sebelum memasukkan irisan yang baru. Untuk proses menggoreng merupakan hal penting yang wajib dikuasai. Oleh sebab itu, nanti kita akan membuat video secara khusus tentang cara menggoreng keripik singkong. Oleh sebab itu, yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga. Agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru kita. Yang keenam adalah pemberian bumbu dan pengemasan. Inovasi rasa perlu diperhatikan agar keripik singkong Anda tidak kalah eksis dengan makanan ringan lain yang ada di pasaran. Pemberian bumbu beraneka rasa menjadi salah satu alternatifnya. Kita bisa memberikan bumbu tabur yang ada di pasaran dengan berbagai macam varian. Setelah itu, kita bisa mulai melakukan inovasi kemasan dengan melihat berbagai macam kemasan unik yang ada di internet. Sesuaikan pula antara target pasar Anda dengan jenis kemasan agar tidak terjadi pembengkakan modal. Karena pada umumnya jenis kemasan yang unik akan menambah biaya tambahan sehingga kita harus mengatur harga jual lebih tinggi. Jika masih pemula, kita bisa menggunakan kantong plastik dengan ketebalan 0,5 agar lebih terjangkau harganya. Setelah semua selesai, tahap terakhir adalah pemasaran. Dan kali ini kita akan mulai untuk memasarkan produk kita. Ini adalah krepik singkong yang sudah kita kemas dan siap dipasarkan bos. Ini kita biasanya menggunakan sistem konsumsi atau sistem titip ya secara gampangnya. Sistem titip nanti di toko itu yang dibayar sama pemilik toko itu yang laku. Jadi setiap satu minggu sekali sudah. Jadi frekuensi pengambilannya misal hari ini titip. Nanti satu minggu kemudian atau dua minggu kemudian baru kita ke situ lagi untuk mengambil uang yang sudah laku. Sekaligus mengisi lagi dengan stok yang baru. Jadi tujuannya supaya si pemilik toko itu tidak menagung banyak resiko atau juga dipermudahkan dari segi permodalannya. Jadi nanti banyak-banyak diuntungkanlah di antara dua pihak. Untuk membawanya, kita menggunakan box seperti ini. Ini bisa beli di toko-toko keranjang-keranjang gitu. Ini dulu beli di, kalau di pekalauan harganya 250 ribu. Jadi kalau misal di tempat kalian mungkin harganya beda. Ini kenapa kok pakai ini? Karena ini cukup keras. Ini medianya cukup keras. Dan diharapkan dengan media yang keras itu nanti mengurangi resiko keripik-keripik hancur di perjalanan. Karena kan perjalanan kan begini-gini. Jadi ini untuk mengurangi resiko hancur atau remuk. Kalau misal kalian ingin beli atau bikin sendiri dengan berobat box yang beda, itu bisa. Pokoknya intinya bisa menampung keripik dengan aman. Nah, bagaimana bos? Apakah setelah menyaksikan video ini Anda sudah mulai tertarik untuk menjalankan usaha keripik singkong? Yang jelas, tidak ada salahnya untuk terus mencoba bagaimana sih berwirausaha. Nah, siapa tahu usaha keripik singkong ini menjadi salah satu usaha yang cocok untuk Anda. Dan sebagai penutup, saya ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini apabila Anda merasa suka. Dan berikan juga komentar untuk segala pertanyaan, kritik, dan juga syarat. Dan terakhir kalinya, saya mohon untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Dan nanti Anda juga akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika saya update video yang terbaru. Jadi Anda tidak akan lagi ketinggalan video kita yang terbaru. Terus ikuti kita, Fauzan Daily. Dan terakhir kalinya, bye-bye! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!